Intro Mengunjungi 4 pulau di Indonesia yang penghuninya bukanlah manusia Pernahkah kamu membayangkan pergi ke sebuah pulau di mana tidak ada manusia di dalam pulau tersebut? Meskipun terdengar fiktif, namun nyatanya pulau tersebut benar-benar ada Jika kamu menggerak pulau tersebut hanya terletak di luar negeri, maka kamu salah besar Buktinya, di Indonesia sendiri terdapat setidaknya 4 buah pulau yang tidak dihuni oleh manusia Bukannya tidak berpenghuni, namun penghuni asli dari pulau-pulau tersebut bukanlah manusia, melainkan hewan liat Seperti apa kira-kira kehidupan di pulau tersebut? Berikut 4 pulau di Indonesia yang penghuninya bukanlah manusia Pulau Biawak, Jawa Barang Sesuai dengan namanya, pulau ini dihuni oleh pasukan Biawak yang sangat Pulau ini punya keindahan alam yang eksotis dan juga memediki perairan yang sangat cermin Sehingga bakalan membuat kamu kepengen buru-buru nyebur di sana Apakah benar di sini tak ada manusia yang tinggal? Ya, benar Hanya beberapa pemandu wisata yang sesekali mampir ke tempat ini untuk mengecek kondisi para Biawak Tapi kamu juga bisa mengunjungi pulau ini dengan syarat harus menaati peraturan yang berlaku Pulau Kembang, Kalimantan Selatan Meskipun namanya pulau kembang, namun penghuni dari pulau yang satu ini bukanlah kembang-kembang terlebih kembang desa Bukan, penghuni dari pulau kembang yang ada di Kalimantan Selatan ini adalah sekumpulan monyet ekor panjang Hutannya membuat rimbun dan nyaman, membuat populasi dari satwa yang satu ini semakin banyak Kalau kamu mau main-main ke sini, saya disarankan untuk tidak masuk lebih ke dalam karena di sana banyak sekali monyet yang ukurannya besar Pulau Rinca, NTT Pulau Komodo bukanlah satu-satunya tempat dari hewan kesejarah ini Nyatanya populasi komodo yang lebih besar ditemukan di pulau Rinca, NTT Hal itu tidak lain karena komodo merupakan penghuni satu-satunya yang ada di pulau ini Bagi kamu yang ingin mengunjungi pulau Rinca, saya disarankan untuk taat pada beraturan yang ada serta tetap terus bersama pemandu Selain itu wanita yang sedang head sangat diharamkan untuk menginjakan kaki di pulau ini kalau tidak mau diserang oleh sekumpulan komodo Pulau Ular NTB Nusa Tenggara memang menyimpan sejuta misteri Kalau di NTT ada yang namanya pulau Rinca, nah kalau di NTB ada yang namanya pulau ular Ya sesuai dengan namanya, penghuni asli pulau ini adalah ribuan ekor ular laut Meskipun kelihatannya menakutkan, tapi kamu tidak perlu khawatir karena ular laut disini sangat jinak dan tidak berbahaya Kamu pun bisa berfoto dan bermain bersama ular-ular tersebut Selain dari keempat pulau tersebut, nah itu dia empat pulau di Indonesia yang penghuninya bukanlah manusia, melainkan para hewan Meskipun ada pemandu yang senantiasa menjaga kamu ketika berwisata disana Namun kamu harus tetap waspada dan mawas diri Karena bisa saja dari sekian banyak hewan lea disana, ada satu atau dua hewan yang lagi hilang sehingga melukai dirimu Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu Terima kasih telah menonton!